hahaha cik Adel gak bisa gak lucu lu yang kecuplikan lu yang di itu aja feed instagram lucu semua cik cuma udah nih gitu aja ketawa mending beli sendar rematik hahaha atau gak sepatu bola mulia di dalem itu aja lucu ancik gak bisa gue bikin materi begitu-begitu tuh iya gue juga gak bisa bikin materi yang kayak lu oh iya yang gak lucu gak lucu itu hahaha 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 udah nih udah udah hari ini saya merasa terhormat sekali hahaha hahaha gita aja cik tapi podcast sama gue ada aturan yang gak boleh nanyain gak ada boleh kah gak boleh nanya ini gak boleh nanya itu hahaha lu podcast aja sama malaikat mungkarnakir hahaha lu tanya tuh malaikat mungkarnakir gak boleh nanya ini nanya itu gimana caranya tapi hari ini gue kedatangan orang tua terlucu di Indonesia anjay anjay yang lucu tuh sebenernya kalo orang tua di Indonesia cing abdel atau pak jokowi ya sebenernya hahaha 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 langsung aja cik gak usah pake kode-kode langsung aja cing lucu mana lu apa pak jokowi cing lucu mana cing kalo lucu gue sih yakin gue lebih lucu ya iya tapi kuasa lebih dia lah oh iya tapi dia menggunakan kekuasanya dengan kelucuan hahaha hahaha baru hawa udah begitu iya 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 tapi setidaknya pak jokowi sebenernya pak jokowi itu kalo bikin stand up spesial kayaknya laku dah kepikiran gak ya pak jokowi banyak materinya pasti yakin gue materinya banyak iya tapi kan mungkin deliverinya agak gimana ya kalo pak jokowi ya iya deliverinya lambat gitu iya mungkin iya tapi pasarnya ada kan orang yang delivery cepet low gay kan cepet-cepet tuh iya caranya tetep ada mungkin yang deliverinya lambat ee ada juga pasarnya iya pasti kan openernya kaisang sama gibran opener iya ntar dibilang dinasti pasti enggak lah pasti enggak lah pasti enggak lah maksudnya gak berkaca sama panji hahaha iya ntar dibilang dinasti gak mungkin lah iya gak mungkin lah ya gak mungkin iya berarti gak kira-kira nih misalkan nih cing kalo pak jokowi bikin stand up spesial openernya siapa cing kira-kira aja gambaran cing abdel openernya ya pak Prabowo enggak gak mungkin enggak mungkin sibuk pasti kan iya siapa ya ya mungkin biasanya kan kalo orang bikin spesial pake komik-komik lokal iya 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 pejabat-pejabat lokal lah dia stand upnya dimana di Samarinda mungkin dia pejabat-pejabat lokal Samarinda oh iya openernya ya openernya nah gue sih kalo gue kebayangnya kan biasa kalo opener kan biasa kan tour kayak Panji gitu eh kadang-kadang gue sih kebayangnya kalo di yang Jakarta nih final tournya nih gitu openernya tuh harus dirahsiakan atau enggak eee randonnya harus dirahsiakan karena endingnya harus ada roasting Megawati hahaha 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 ya kan itu harapan kita kalo bikin acara stand up gitu cek betul iya roasting ibu Mega kan pasti banyak unek-unek yang bisa dikeluarkan di sama Pak Jokowi bisa iya Pak Jokowi kan unek-unek aja gitu iya 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 premisnya banyak pasti Pak Jokowi premisnya banyak premisnya banyak banyak iya iya deliverynya mungkin agak lambat ya iya seperti pertemuan di IKN hahaha premisnya banyak itu hahaha banyak banget tuh deliverynya yang lama iya 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 soalnya kan belum ada kayaknya komika ada yang diundang ke IKN gak ya gak ada kayaknya belum Marcel doang Marcel Marcel ya Marcel pernah ke IKN ya iya kayaknya Marcel diundang ke IKN dah kan lu gak diundang cik kan lu anak abah cik gak mungkin diundang lu kan anak abah gue ganjar 16 lobet kaum lobet gue okoadian oh Plugis geil iya 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 nggak ada alasannya 16% dong 16% nggak ada alasannya nggak ada lah karena gue pengen pilih Ganjar aja oh tidak Powderona dan tidak mau pemilih Pak Prabowo gitu alasannya? yang lucu aja alasannya gak usah yang serius serius cik yang lucu aja alasannya apa ya gathat gitu karena bini gua milih Anis jadi gua pengen dirumah selalu ada dinamika politik Jadi ada perlebatan setiap saat Biar ini ya Kadang-kadang kalau terlalu harmonis Gak baik juga ya Sesuatu yang berjalan begitu monoton Lama-lama akhirnya membosankan Harus ada percik-percik lah Percik-percik dalam rumah tangga Yang bisa diselesaikan dengan cinta Anjay Gak bisa gak lucu Lu yang kecuplikan lu yang di itu aja Feed Instagram lucu semua cik Cuma udah nih gitu aja ketawa Mending beli sendar rematik Atau gak sepatu bola mulanya di dalam Itu aja lucu anci Gak bisa gue bikin materi begitu-begitu tuh Ya gue juga gak bisa bikin materi yang kayak lu Oh iya Yang gak lucu gak lucu itu Aduh Lucu lucu Iya 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 Sulit tuh ya Membuat gak lucu tuh sulit Sulit lah Ada yang lucu cik Itu akan lebih sulit Kalau yang lucu kayaknya gampang Gampang loh banyak banget yang lucu lucu kan Kan kalau misalkan kita ambil 10 komiknya 9 pasti lucu Lucu Satu gak lucu kan Iya masalahnya gak lucu tapi tetep laku kan Nah itu 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 kan sulit Sulit ya Iya kodam sih rasanya Kodam gue kan buah korma cik Waduh Iya kan kodamnya Tapi itu cik maksudnya Gue kan kalau liat cuplikan lu tuh Kayaknya lu kombutnya sih Nulis materi kombut Kombut lah Ada kombutnya? Ada gue kombut Ke siapa cik? Ke temen-temen Yang suka main ada Melon Namanya ada Boy Ada Wingo Sama Akbar Gue kombut-kombut aja gitu Oh mas Akbar Iya Dan itu udah pasti tim lu Kalau kombut dia-dia doang? Oh kemarin pas itu aja Pas bikin yang show Yang 5-4 itu 5-4 Kalau kayak hari-hari untuk Off air Off air gitu Ya gak keombut lah Bikin 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 sesuai Misalnya Lu lagi Manggung di Perusahaan Air minum gitu ya Bikin tentang Coca-Cola Kan gak harus panjang kan Palingan kalau Kalau di off air Yang job off air itu kan Paling lama kan 30 menit Itu pun gue sambil main Gitar Iya Jadi ada Ada template bahan Yang udah pasti ada Tinggal nyari sedikit Yang baru gitu Iya Lu aja terakhir Ngadain acara tuh Yang openernya Panji Radit itu kan Iya Itu Wah itu gila banget Kok bisa cing Begitu cing Harusnya kan mereka Openernya Lu harusnya Mereka yang show Ini mereka mau nih ya Iya Panji kan memang Gue todong Waktu gue podcast sama dia Oh di rumah lu Podcast Di tempatnya dia Oh di Comica Di Comica Podcast dalam rangka Promoin acara itu 5-4 5-4 Ya gue todong Caranya ada Apa namanya Opener namanya Panji gitu Kalau dia gak di Nungyob Akhirnya pas waktunya Bisa Radit memang gue minta Untuk jadi MC Oh Radit Bacain Bacain apa Rules gitu kan Iya Tapi ternyata dia Stand up Akhirnya Iya Jadi bacain rulesnya Buru-buru Satu menit Sebelum ini Gue bacainnya Buru-buru Nah gue kemarin Diajak untuk jadi Openernya dia Oh Terus Gue bales Gue bacain rules Rules akhirnya Rules show gue Kalian Iya Cing Kalian aja Ngomong Ngomong selalu Soled out Acara aja Makanya Radit mah aneh ya Maksudnya Promonya tuh Pake story aja Katanya Kata siapa ya Story pertama promo Story kedua Anaknya Story ketiga Sold out Apaan lo Dit gue bilang Enak banget Lo aja sulit Jualan Cing Iya Pake doa Mama dia Lama harus Promo juga Iya makanya Jadi ini Radit tuh emang Anomali Anomali Cuma dia doang Yang bisa Dari story dong Langsung sold out Dan itu story dong Udah dua show tuh Iya Langsung sold out tuh Iya Serebu-serebu Lagi satu show Lu dimana nih Acara Lima sama Di Balai Sarbini Balai Sarbini Berarti muat berapa orang Serebu Serebuan lah Nanti kalo memang Animonya lebih Gue mau bikin Di Balai Sarlaki Laki Bini Yang satu ganjar Yang satu anis Jadi dua-duanya Tidak harmonis Tidak harmonis Sampai selesai dengan cinta Anjay Ada-ada Tapi emang itu ya Lu spesial lu udah keberapa nih Yang ini kedua nih Berarti lima-empat Lima sama Lima-empat terus lima sama Nah kalo kemarin Soalnya terakhir kesini Gue bilang Kenapa lu Ini apa namanya Bikin spesial Karena dia nganggur Ya biar ada kerjaan Kan gue Ya musisi tetep Harus ngeluarin album Ya komika juga Harus bikin spesial Akhirnya bisa keliling podcast Butuh duit juga Kadang-kadang Nah lu apa cing bikin ini Lu cari apa sih cing Sama kayaknya sama Soleh ya Kemudian waktu luang Sebenernya gue juga Oh sama Gue ajarkan waktu luang Di bulan Desember ya Oktober November Mahpul Oktober November Orang banganggur Harusnya kan bisa di November Iya Kena harus Desember Iya Kalo nganggur Tapi apa nih Kenapa cing Bikin ini masa apa cing Sama lah Mungkin sama semua orang Yang masih memutuskan Untuk Apa namanya Ada di dunia stand up Iya Kalau lu gak melakukan Apa yang orang lain lakukan Ya lu akan tergilas lah Sama Sama perkembangan Dunia yang lu Gelutin gitu Kecuali lu anomali Seperti si Radit Gitu ya Ya Bikin sesuatu aja Yang terus Bisa bikin Kan kalo Lu kan juga pernah kan Spesial kan Persiapan Persiapan spesial itu Pasti bikin Adrenalin lu Tambah setiap hari Mikir Mikirnya juga Lebih intense Yang mungkin itu Gak kita dapetin Selama Lu dapet job yang off air Yang manggung 20-30 menit Atau lu syuting di TV Atau bikin podcast Kayak gini Kan itu ada Adrenalin yang berbeda lah Mengerjakan Apa namanya Spesial show Kayak gitu Nah Gue tuh pengen ngerasain itu Karena waktu yang itu Ternyata enak Yang waktu 5-4 Waktu 5-4 itu Ternyata enak Persiapan yang Yang apa Yang begitu Merepotkan Itu terbayar Dengan Dengan Hasilnya Dengan Dengan Perform yang Bagus Atau Penjualan yang bagus Macem-macem Orang kan Apa namanya Tujuannya Tapi secara keseluruhan Itu bikin kita enak Berapa jam waktu itu 5-4 sih Guenya Satu setengah jam Satu setengah jam Itu paling gak enak Macem-macem Orang ada yang sampai Muntah-muntah Segala macem Tapi begitu Kita di atas panggung Kita ngerasain enaknya Nah mungkin Itu salah satunya Itu ya Iya Adrenalin itu Di rumah tangga Gak dirasakan Beda loh Beda itu ya Beda Adrenalinnya Oh beda itu ya Itu kan tiap hari Itu Cing Adrenalin Mungkin ini salah satu Pelampiasan Untuk keluar Biar keluar semua Undek-undek Keluar undek-undek Ada materi Cing Tapi soal rumah tangga Cing Atau gak Ada pasti Karena gue tuh Kan gue lima sama Terus Ada subjudulnya Gue gak tau namanya apa ya Subjudul bukan Lo atur aja deh Iya subjudul lah Subjudulnya gitu Jadi gue pengen ngomongin Tentang Tentang Sebenernya kita hidup mal Itu memang udah diatur Kita tuh Menurut gue tuh Kayaknya Sebenernya Kehendak bebas itu Gak ada dah Lahir aja kita juga Bukan keinginan kita katanya Iya Kita sekolah SD, SMP, SMA Dipilihin sama Sama orang tua Iya Kita udah Punya anak Akhirnya kerasa bahwa Wah nanti gue bakal ngatur Ternyata Begitu punya anak Kita diatur sama anak Kita kerja juga Diatur sama kerja Lo ngerasa bikin podcast Kini bebas Ternyata diatur sama Youtube-nya Youtube-nya Atau bisa gak Tamunya untuk Untuk datang gitu Jadi hidup Memang penuh aturan gitu Kadang-kadang Kalau kita Pengen Apa namanya Ngedobrak Atau itu Akhirnya kita stress sendiri Lebih baik ya Selesain Jalanin aja Sebagaimana kita Udah diatur gitu Kayak rejeki aja Udah diatur Kalau lo rejeki lo Susah Berarti mungkin Susah diatur Coba ngaca lagi Kok rejeki gue seret Ya lo coba Kan ada aturannya Untuk dapat rejeki Lo kerja Lo bikin gidiat Pada saat lo kerja Lo harus Mematuhi peraturan Kayak gitu Kan Udah diatur memang Cuman kalau lo Susah diatur Lo gak dapet-dapet juga Pertandingan Indonesia Bahrain aja diatur Jadi ya lo mau gimana lagi Semua udah diatur Udah diatur semuanya Iya Oh gitu Makanya lo Temanya soal itu ya Nah kalau yang lo bahas Soal rumah tangga Soal apa aja Cing Kalau boleh tau Cing Akhirnya gue juga Banyak diatur sama Istri Yang Ujung-ujungnya gue bilang Yaudah lo atur aja deh Gitu Supaya jalan Jalannya tuh aman-aman aja Gak berdebat-berdebat terus Pakai baju misalnya Sekarang gue mau Udah lo atur aja deh Gue mau pergi kesini Siapin bajunya dah Gitu Karena sering banget bertengkar Gue mau pake baju ini Menurut dia gak pantas Menurut gue pantas gitu Yang Yang Abis energi Untuk berdebat yang kayak gitu Gitu Ya sekarang udah Lo atur aja deh Ikut aja Ikut aja udah Gue kan Vakum Bisa dibilang vakum lah Stain up Cing Karena memang Gue Gak mau bahas materi Soal itu Rumah tangga Kalau gue Gue takutnya Terlalu kebablasan Soal rumah tangga Jadi aib lah Gitu-gitu Cing Dan rata-rata kan Komiknya sekarang Semua bahas rumah tangga kan Karena pada baru menikah Ada yang baru punya anak juga Kayak gue sama Gilbast Baru sama-sama punya anak Materinya sama-sama anak semua Nah gue Sebenernya menghindari Materi-materi Kayak gitu tuh Cing Akhirnya jadi bingung Sekarang nulis materinya Jadi bingung Nulis apa Jadi makanya Kayak bingung juga Observasi juga Gak jago-jago banget Tapi kalau lu Lu Kebanyakan di lima sama Kan menceritakan diri lu sendiri Sebenernya ya Iya Diri gue sendiri Mungkin ada POV-POV gue Sama kejadian-kejadian Misalnya Di politik deh Mal Sekarang juga kayaknya Orang-orang udah bilang Lu atur aja deh Lu mau kayak gimana juga Gue udah gak peduli Kayak Kayak lu juga udah Gak nganggep kita ada kok Dengan Dengan kebijakan-kebijakan Yang Kayaknya semua Banyak yang protes Tapi dicuek-cuekin aja deh Akhirnya sampai pada keputusannya Udah lu atur aja deh Yang penting gue bisa hidup Dengan nyaman Jadi memang Semua dari lu Aturin aja Banyak Sup-supnya banyak nih Banyak ya Apa aja cing Maksudnya politik ada Pasti Rumah tangga tadi ada Rumah tangga Anak Soal anak Pasti ada Waktu kita kecil Kita ngerasa Diatur sama orang tua Oke Nanti pada saat Anak lu udah gede Anak lu yang udah bisa Bersuara Kita sebagai Bapak Akan diatur Gimana gak Bakal diatur Gimana tuh cing Kemarin si Radit aja Baru cerita nih Masalah yang ini juga Terus dia bilang Oh iya ya Ternyata kita diatur ya Sama anak Misalnya Waktu si Radit Istrinya lagi ke Korea Sekarang anaknya harus Yang menidurkan Yang mengantarkan tidur Adalah Radit Oke terus Nah urutan-urutan untuk Menuju tidurnya Radit baru sadar Anjir kayaknya gue udah atur banget Sama anak gue deh Bapak jam segini masuk ya Bapak habis itu selimutan Matiin ini Dan kita nurut Akhirnya gitu Yang pada Yang pada Masa kemarin-kemarin tuh Nanti gue punya anak Gue pengen atur Anak harus gini Harus gitu Gak bisa mah Pada saat Anak sudah bersuara Rontok tuh Idealisi Idealisi kayak gitu Gak boleh makan yang tidak bergizi Misalnya Gak boleh kebanyakan es krim Ternyata banyak-banyak juga Ternyata begitu anak bilang Mau es krim Kita uang punya Kita uang punya Terus anak mau es krim Terus Aduh jangan lah Ntar kebanyakan dia sakit Itu kalah sama Pengen nyenengin anak Kalau pengen Ngelihat anak Kayaknya bangga sama kita Gara-gara kita bisa memenuhi Kemauannya Iya juga cing Ya iya pasti Handphone 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 lu kasih Kasih Kalau dibilang Jangan dikasih handphone ini Jangan dikasih teman Pada saat anaknya mau Terus Senang lihat ini Ih ada kebanggaan nih Gue sebagai Bapak bisa memenuhi Lu anak lu berapa? Baru satu Mau satu tahun cing Baru satu Satu tahun ya Ya nanti pada saat Sudah bisa Bisa Bersuara Bersuara gitu dengan Udah bisa minta-minta Udah bisa minta-minta Dengan Apa namanya Kapasitasnya sesuai umur Kita pasti akan Eh gak tau kita ya Gue lah Kalau gue mah Banyakan ngalah Banyakan Banyakan Bukan karena apa ya Karena Mungkin sebenarnya itu ego gue Untuk bilang bahwa Gue bisa jadi bapak Yang memprovide Semua keinginan anak Sehingga Yang nantinya Misalnya Misalnya es krim Kalau kebanyakan Lu akan sakit kan Tapi kalau kata gue Kalau dibersalah Masih bisa senyum Karena gue kasih Gue kasih udah gitu Oh Indikatornya itu ya Masih senyum nih Belum demam Gue kasih dulu nih Masih belum demam nih Iya Oh gitu cing Iya Yang kayak gitu Kayak gitu lah Yang idealisme-idealisme Kita waktu muda tuh Rontok semua Sama Sama Kondisi yang ada Gue misalnya Contoh kecil Misalnya Gue tau banget istri gue Kalau gue lagi jalan Terus nicip makanan Gue gak beliin Itu akan berantemnya Luar biasa Jadi udah sampai Depan rumah pun Gue inget Gue belum beli Gue balik malah Ke tempat Makanan yang dia pesen Dan itu sering terjadi Maksudnya gue Wah laki Disuruh-suruh Logo ojek juga bisa Ini juga bisa gitu kan Tapi kalau Enggak itu bahaya Gue lebih baik capek Gue balik lagi lah Beberapa kali gue harus Daripada berantem Waktu itu ada tuh Yang baru-baru Makanan apaan sih ya Yang namanya Yang butter-butteran Yang ada di Senopati Samping Senopati Senopati Yang depannya apa sih Butter-butter deh Oh iya Ini aduk Apa-apa Deer butter Deer butter Makanan Ya itu Deer butter makan Deer butter Deer Deer butter Kan dulu lagi Di bakat kan Lagi it sih Lagi it sih Gue keliling Jakarta itu Nyari itu Karena Karena dia udah kepengen gitu Gue ke sebelah sini kan Ngantri Baru sampai ini udah habis Udah sold out Baru buka jam segini Gue nyari keliling Jakarta itu Ke tempat-tempat itu Cuma karena Gak pengen pas pulang Jadi berantem Iya Gak tau udah Kalau lu ya Hampir sama Sama sih Awal-awal belum menikah Juga pengennya begitu Kayak Gak Kita laki-laki harus mengatur Rumah tangga kita Pokoknya Gue harus bisa Punya ruangan sendiri Untuk nonton Netflix Nonton apapun Gue harus bisa Sekarang malah dia Kalau lagi Korea Gue gak bisa ngapa-ngapain Ya boro-boro itu Cing Gue nonton sendiri aja Cuma satu episode Nonton aja Dia lagi Gak ini Lagi pergi Misalkan Gue nonton di rumah Kan gak ngapa-ngapain Di rumah gue nonton Jaga bayi Bayi tidur Gue nonton Pas pulang Kamu nonton apa Ini nonton Kok aku gak diajak Begitu Cing Kok aku gak diajak Ya Gak suka kali Ya ajak lah Tengok Iya Gue nonton sama Anak gue nih Film di Netflix Misalnya dia udah ngantuk Gue gak boleh terusin tuh Gak boleh terusin Harus berhenti Harus di post Ntar nontonnya Bareng lagi Gak tau kapan Dia mau Kan sialan Tapi untuk harmonisasi Ini penting Iya Gue aja sampai ditaram Kalau bini gue marah Gue diem Cing Kalau dulu kan Kalau zaman pacaran Mungkin dia marah Gitu juga punya ego Gak bisa Gini-gini Tapi kalau nikah Kamu tuh coba marah lah Sama ibu laundry Kok bisa nih Baju luntur Gini-gini-gini Segala macem Gue kayak Iya Nanti kita marah Nanti sampai sempat laundry juga Bu Luntur Marahnya sih Gak semarah Yang di atas ya Cuma kan tetep marah juga ya Cuma ya Mau gak mau kan Akhirnya Ya demi harmonisasi Biar tetep Enak ini rumah tangga Tapi ketika tiap hari ketemu dia Mal Ya Ya udah loh Atur aja deh Ya atur aja lah Ya 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 juga itu Gue kan terakhir dateng ke acara G kan Spesialnya G Di Balai Sarvini juga itu Cing Nah materi G itu tentang rumah tangga Kebanyakan Cing Jadi yang kayak G itu kayak ngebohong-ngebohong Kamu Lu kalau sama istri lu Atau pacar lu Kalau dia gendut sebenarnya Lu dia bilang gendut atau enggak Lu bohong atau enggak Pokoknya banyak yang G itu gitu lah Itu tuh sampai G itu mau prediksi Pasti sebentar lagi Akan ada pasangan yang Kamu gitu ya Kayak yang kata G ya Dan itu langsung kejadian Cing Di tempat duduk Jadi gue lagi nonton G gitu-gitu Tiba-tiba G ngawarin materi itu Langsung kayak Kamu begitu ya selama ini Laki-laki itu begitu ya Langsung Cing Di situ Di tempat itu Cing Nah yang kayak gitu-gitu Cing Makanya Gue langsung kepikiran Wah kayaknya gue kalau bikin materi Stand up tentang bini gue Habis Istriku tercinta Dia nonton biasa Cing Istriku tercinta Bercanda ya Iya jangan ya Tapi baik kok Istri gue mau baik Cing Iya kan itu lo ngomong Demi harmonisasi Harmonisan rumah tangga Iya kan ada Kalau baik mau beneran baik Tapi kalau baik Masa nonton harus Gajaknya aja Iya gak apa-apa kan Dia lagi di luar Iya kan Bisa aja Bahaya umuran istri Cing Gak 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 Bercanda-bercanda Nah tapi kalau anak Berarti kan selama ini Kan kita dikasih tau Sama akun-akun parenting Kayak Jangan kasih handphone Kalau anak tantrum Biarin aja gini-gini Lalu kalau selama ini Kan lu kasih semua-semuanya tuh Ada ngaruhnya gak Sesuai dengan ilmu parenting Di luar sana Cing Gue gak baca sih Secara Ilmu-ilmu parenting Oke Kayak gue ngobrol sama Dhani juga Dia juga Anak ya Baru punya anak yang Umur 2-3 tahun lah Jadi dia banyak Baca buku parenting Menurut gue Gue yang sebagai Bapak Yang tidak punya Segitu Apa ya Begitu kuatnya Membuat Anak jadi baik Nanti Tapi sekarang Kayaknya agak tersiksa gitu Gimana sih maksudnya Yang ngomongnya ya Gue ini pengen Selama gue masih bisa bikin Anak gue seneng ya Gue bikin Dia seneng Kayak misalnya Harus ada Lo harus ada Kasih Punishment And reward Oke Gitu Kalau Ataupun Kalau lo pengen Dia pengen sesuatu Lo kasih tantangan dulu Baru lo kasih Hadiah Gitu Supaya dia tau bahwa Untuk mendapatkan sesuatu Ada usahanya gitu Nah gue enggak tuh Gue sih Ngasih hadiah Ngasih hadiah aja Nggak harus nunggu Ulang tahun dulu Raportnya bagus Kalau gue mah Ngasih hadiah Ngasih hadiah aja Selama gue masih bisa gitu Nggak usah perlu ada Wah anak gue abis Presasi ini Gue kasih Hadiah Nggak ada gue Gue mah sering banget tuh Mal Masuk ke kamarnya Gue bilang Mau hadiah enggak Wah nanya Udah di tahap nanya Mau hadiah enggak Mau Oke apa Dia bilang ini Oh sorry Nggak bisa Nanya doang Nanya aja ya Nggak harus Nggak Ya yang enggak Yang enggak mahal Yang harga 30 ribuan 40 ribuan Barang-barang kecil Yang dia pengen Yang bisa kita Sediakan Gue makasih aja Oh gitu Nggak harus ada Nggak harus ada Apa namanya Eventnya lah Eventnya Yang kayak gitu Karena Kan gue tuh Pernah dengar Dari Ustadz Menurut Ali bin Abi Talib itu Kita anak itu harus kita bagi Jadi tiga fase Oke Pas 0 sampai 7 tahun 7 sampai 14 tahun 14 sampai dia dewasa Ya Nah 0 sampai 7 itu Perlakukan dia sebagai raja Oke Apapun yang dia mau Kalau anak gue cewek ratu berarti Ratu Apapun yang dia mau Harus lo penuhin Oke Untuk menunjukkan bahwa Ini ada orang yang mencintai lo Nah dari 7 sampai 14 Lakukan dia sebagai tawanan Lo kasih banyak aturan Tapi lo provide semua Semua keperluannya Tapi aturan-aturan Belum mulai ada tuh Nggak boleh ini Nggak boleh itu Kan umur SD SMP lah SD SMP 14 sampai Seterusnya Lakukan dia sebagai teman Gitu Lakukan sebagai teman Jadi udah Lo udah bisa minjem duit Atau dia tuh Tinggal nunggu pansel ini aja Tunggu dari tadi Mana pansel ini Iya Itu udah bisa Jadi teman Katanya kan memang Setelah diteliti-teliti Umur-umur segitu Orang-orang banyak Anak-anak itu banyak terpengaruh Sama temannya Dibanding sama bapak Atau ibunya Justru itu Kita harus bertindak Sebagai teman Supaya dia juga bisa Mau dengerin Apa yang kita omongin Nah selama Fase-fase itu Gue coba Coba lakuin lah Selama Ini Anak gue yang terakhir Umurnya Antara 7 sampai 14 Oh dari fase 7-14 ya 7-14 Jadi gue selalu Kasih dia fasilitas Tapi dengan Banyak aturan Udah nggak boleh begini Tidur udah harus Jam Jam segini Nggak boleh ngomong Yang kayak gini Nggak boleh Tapi begitu dia ada Mau kita harus Kasih Apa namanya Kasih Sesuatu yang dia mau Selama masih Ya masih taraf Normal-normal aja lah Yang anak gue yang gede Ini udah Di fase 14 Sampai ke sana Udah SMA Dan gue perlakukan Dia sebagai Teman Supaya Kayak Dia udah berani Cerita Tentang Romantika Percintaan Di masa Umur-umur segitu Seneng-seneng sama orang Dia udah mulai Berani cerita Ada Ada orang yang Kayaknya seneng sama dia Gitu Kalau menurut gue Itu udah sebuah Kemajuan buat gue Yang dulu gue gak pernah dapetin Pas kecil Pas kecil Kita Jaman-jaman Gue atau lo lah Gitu lah Mana mau sih cerita sama Orang tua Tentang ada orang yang seneng Waktu kita SMA gitu Malah-malah kita Nah Begitu udah cerita Ya gue masukin nilai-nilai Nggak boleh ini Nggak boleh itu Jaga ini Jaga itu Segala macem Seneng-senengan buat Semangat supaya Pengen masuk sekolah Terus gak apa-apa gitu Tapi Kalau Seneng-senengan ini Akhirnya mengganggu lo Pelajaran lo Mendingan jangan Gitu ya Ya gitu-gitu aja mal Ininya Apa namanya Cara-caranya Gue gak tau itu sesuai dengan Parenting yang sekarang Iya Atau enggak Tapi gue lakukan yang sesuai Yang gue bisa Dan gue rasa Pas sama anak gue Ya dan gak ada impact Maksudnya Anak lo gak terlalu manja juga Enggak Maksudnya gak Ngelawan lo juga gak Gimana-gimana kan Enggak sih Enggak Kalau ngelawan kurang ajar Kayaknya gue bisa bilang Anak gue enggak Sampai sejauh ini Mudah-mudahan Sampai sejauh ini Sampai sejauh ini Mudah-mudahan Bisa selamanya Ngelawan yang bikin kita Ngerasa Terlalu kurang ajar Sama orang tua Karena kan Dia bilang sekarang Anak tuh harus Diberikan kesempatan Untuk mengutarakan Pendapat Bukan zamannya lagi Harus nurutin Orang tua banget Secara Apa-apa aja Apa Semua yang Orang tua lakukan Katakan harus dilakukan Sekarang buka ruang Perdebatan Karena Karena zamannya udah beda Memang zamannya udah beda Anak memang sekarang Lebih Bisa untuk Menyuarakan Apa yang dia pengen Karena Pola pendidikan juga Udah beda Di sekolahnya Di sekolahnya Di sekolah dulu Kita tuh Kita gak pernah ada ruang Untuk Paling tidak selama SMA deh 12 tahun Kita diajarin Untuk dengerin guru ngomong Jarang ada diskusi Sekarang nih Anak-anak sekarang Udah beda Cara belajarnya Udah diskusi Udah presentasi Udah dapet sanggahan Dari temen Dapet pertanyaan dari temen Guru tinggal Ngeliat Apa-apa aja Metode diskusinya Dikasih Masukan-masukan Jadi ke rumah juga Ke bawah pasti Ya mentalitas itu Kebawa Jadi Ada diskusi Sekarang sama anak Sama anak gue yang SD Itu ada diskusi Anak SD Anak-anak SD itu ada Ada obrolan Gitu Gak Gak Kan kalo lo Atau Atau gue deh Saya inget gue Waktu gue Kecil Itu orang tua ngomong Kalo gak marah Emang nyuruh Udah Marah Kalo gak nyuruh Gak ada tuh Ngobrol-ngobrol Gimana tuh Gue gak ada Kalo gue Gak tau kalo lo ya Di rumah lo Sama orang tua Sama aja Gak ada Gak ada ya Perasaan orang tua Nyuruh sama Marah udah Iya dua itu doang Udah Ini Gitar gue Gak ada Proses ngobrol-ngobrol Sekarang kayaknya Gue ada Ngobrol sama Sama anak Karena dia juga Udah membuka Obrolan Berani Nanya duluan Sama orang tua Berani nanya Sesuatu ke orang tua Yang dulu kita Kayaknya dulu Mau ngomong sama Bokap Kasian lagi capek Gak usah Udah gak usah diganggu Biarin Dia istirahat Ngomong-ngomong sama Nyokap juga Capek Abis nyetrika Abis Kan nyokap kita Bangun pagi Udah nyiapin Sarapan Sarapan Berangkat kerja nih Si bokap Nyuci Nyuci baju tuh Kita mah kaget tau Dia nyuci baju Terus nyuci baju Beres-beres tuh Sampai siang tuh Lanjut ke pasar Sampai siang tuh Masak Sore Beres rumah Bersih-bersih Udah sampai sore lagi Bokapnya pulang Dilayanin lagi Sampai malam Tidur capek Masih harus Ngelayanin suami lagi Kita gak tau Kayak gimana bentuknya ya Capek juga pasti Dan harus setiap hari Begitu lagi ya Apa gak pusing gitu Besok paginya Begitu lagi Gimana gak mau marah Kalau kita Betingkas sedikit aja gitu Nah mungkin Mungkin yang pola-pola Kayak gitu Sekarang udah bergeser Ke arah yang lebih baik Mungkin ya Ya dan ada diskusi Buktinya lu sama anak Lu udah mulai diskusi Iya Bu diskusinya diskusi yang enak gitu Atau diskusi yang Lu gak bisa jawab gitu Cing Wah Enggak Enggak Diskusinya masih diskusi enak Lu bisa jawab Iya Apalagi gue sama anak Gue yang kecil kan Sering main gitar nih Dia nyanyi Gue bikin konten-konten nyanyi Dia udah berani Aku punya lagu nih Bu Gitu kan Gue Gue dipanggilnya Buya Iya Kayak ada tuh jokes itu Udah ada kita Udah sering Terus-terus Gitu diulang lagi Ini udah berapa kali Gue dengerin nih Gue dipanggil Buya Tapi kadang ada jokes Yang kita nikmati Bukan punch lainnya Kita nikmati proses Menuju punch lain Iya Kan kita seringan Kalau ada nih Kita seneng sama jokes Orang ini nih Pasti kita pancing Iya ke Buya Udah lagi kan Keluar lagi tuh Keluar lagi gitu Gue dari zaman pertama Ketemu lu Buya-Buya Terus tuh kayaknya tuh Sampai sekarang Ketemu lagi podcast Masih Buya-Buya juga Iya Oke terus Udah ngobrolnya Ngobrol enak Diskusinya tuh Diskusinya enak Gitu Ada yang sampe Emosi gak cing Sampai lu emosi Atau dianya yang emosi Malah anak lu gitu Kayaknya jarang ya Jarang ya Jarang ya Kayak gitu Cuma kalau mungkin Yang masalah Yang Misalnya lagi bikin PR Iya Belajaran Mungkin metodenya Udah beda kali ya Misalnya Apa-apa aja Matematika Misalnya Bisa perempat Sama dengan 0,25 Misalnya gitu Cara kita sama cara dia tuh Beda untuk Menemukan 0,25 Nah kalau kita pakai cara kita Dia pasti gak mau tuh Kata-kata bu guru Gak gitu caranya Dia pasti akan pakai Metode gurunya Pasti 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 dia akan lebih memilih Metode gurunya Karena dia nganggep Emang guru itu adalah Profesi Mungkin deh kalau orang tua Karena lu pengalaman aja Tapi Salah menurut metode ilmiah Kali Kata dia gitu ya Jadi dia maka Tetap akan keke Untuk pakai caranya dia Walaupun menurut gue Cara gue akan lebih gampang gitu Tapi lu Lu ngalah disitu ya Kalah udahlah Kayak gitu Karena memang kita Sama guru mah Bakal kalah Makanya banyak orang-orang Pesantren yang punya anak Terus di Pesantren ini Di tempat lain Dibanding Pesantren Yang punya bapaknya Katanya gitu Karena kalau Si bapaknya yang ngajarin Itu Beneran ini mah Ini beneran ya Mungkin ada pansen Gue udah siap-siap Gitu Ada pansen ini apa Oh ini beneran nih Beneran ya Dari beberapa ustad yang gue ini Katanya Memang kalau nanti kita ajarin Itu Penerimanya beda Bukan seperti guru sama murid lagi Anak sama orang tua Si orang tua masih ada Emosinya Si anak ada takutnya Nerima Ilmunya Jadi bukan karena Bener-bener pengen belajar gitu Jadi kalau belajar sama orang tua Memang lebih banyak berantemnya Gue yakin deh Gue yakin beberapa Orang tua yang suka Mendamping anak terbelajar Pasti Akan bilang Paling ribet adalah Saat kita ngajarin Anak Lu sama bini lu Yang sering marah ya Atau bagi tugasnya Gue yang marah Gue yang baik Gak ada Gak ada Yang kayaknya Lebih Sering marah secara Kayaknya istri gue Karena dia lebih Lebih banyak waktu bersamanya Jadi kemungkinan Kemungkinan marahnya juga Akan lebih banyak Jangan kan anak lu Lo aja dimarahin Lo lagi anak lu Iya Nah ilmu agamanya gimana Maksudnya lu waktu SD nya Masuk sekolah Islam dulu kah Atau Kalau sejauh ini gimana Lu ngajarin ilmu agama tuh Gue pake Gue panggil Ustadz Ya Untuk Anak ngaji ya Oke Untuk ngaji dua kali Seminggu Oke 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 Terus Di sekolah anak gue juga Gue ngerasa Kayaknya cukup deh Ininya Apa namanya Ilmu agamanya Ilmu agamanya Bisa lah untuk ini Cuman mungkin tidak intens Kayak belajar ngaji Harus Harus menghatamkan Misalnya jus ama Gitu Itu agak-agak sulit Mungkin di Di sekolahan Anak gue Nah itu gue lakukan Pake guru ngaji Yang dateng Kayak gitu Ke rumah Dateng Iya lah Masa kan Kapangan guru futsal Kalau kamu belutangnya Guru badminton Topik hidayah Ngajarin Atau Dulu ngajinya Di musola Dekat rumah gue Bareng-bareng sama Orang-orang sekitaran situ Oh iya Kayaknya kalau gue Yang ikut itu tuh Maksudnya yang musola Jadi musola ya Iya Kayaknya biar dia tetap Bersosialisasi Iya Atau kebanyakan bercanda Jangan-jangan malah Kalau musola ya Banyakan main-mainnya Daripada serius ya Mungkin ya Karena ke musola juga kan Umur-umuran kecil Maksudnya kita memperkenalkan dia Pada lingkungan Paling tidak musola itu Lingkungan yang cukup religius Lingkungannya ya Iya Bangunannya Segala macem Tempatnya datang ke situ tuh Untuk Melakukan hal yang positif Walaupun dia Di sana masih banyak Ada mainnya Tapi Dia tau bahwa Nih lo harus ada Sesuatu yang lo datengin Dengan niat Lo belajar gitu Kita gak bisa paksa juga Dia untuk Umur 4 tahun 5 tahun Duduk dengerin ini Kan sulit juga mal Iya Iya Jadi gue sih gak apa-apa Kalau ada orang yang di Gue orang-orang pandangan Anak kecil datang ke situ Terus bercanda Selama masih Dalam tarap Yang bisa ditoleransi Gak apa-apa Bercanda disitu Masa ngedang orang tua Karena disolat ditendang Iya Dulu gue gitu Cing Maksudnya awal-awal dulu Mungkin karena ilmu gue Kurang juga ya Jadi setiap kali Misalkan terawih gitu Atau gak Solat berjamaah di masjid Ada anak lari-lari Ini dulu Annoying gitu Kayak terganggu Kayak Ini orang tuanya mana Kok gak nenangin Tapi ada cerama Ustadz bilang Gak apa-apa Anak-anak berisik disini Tapi setidaknya dia mau ke masjid aja dulu Mau dia lari di masjid Udah Yang penting dia mau Dulu dia perkenalkan lu Sama orang solat Gini-gini Apa segala macem Akhirnya gue ya berdamai Ada orang lari-lari Asal gak nyenggol gue aja Yaudah Gitu doang Dulu lu sangkat-sangkatin dia Lagi solat Sarung gue buka Pak Lagi husi Lari Akhirnya yaudah Akhirnya Gue dari situ udah Oh yang penting bisa Kan anak kecil Zaman sekarang Wah Dulu jaman dulu Gue kecil aja Kalau misalkan solat di masjid Udah Gituin kan Pokoknya kalau dimarahin Gak boleh Pokoknya pasti dimarahin Kalau berisik gitu Sekarang kan anak kecil Buset Berisik Berisik bahat Ada di masjid Gue tuh Ustadz lagi al-fateh Dia aminnya amin duluan Udah pasti kan Amin Anak kecil amin duluan Dan habis itu selesai Amin Panjang wakti Kan keganggu tuh satu Terus yang kedua adalah Kalau imamnya baca Kulullah al-ikhlas Kan dia hafal Dibaca nyaring juga Dibocil Kayak Kulullah Ya itu kan maksud gue Kayak Yaudah deh gue berdamai aja Akhirnya Kalau dulu kan keganggu Kalau sekarang Yaudah itu bagian dari mereka Untuk mengenalkan Soal behavior masjid Kayak gitu kan Sekarang juga Kalau di masjid Gue baru dapetin Ini di masjid Yang dekat rumah gue tuh Ada peringatan juga Udah mau mulai Ini sholat jumpat ya Dikasih tau Anak-anak Jangan berisik Udah Dulu kita kan gak pernah ya Palingan rapat Dan luruskan Saff Gitu Karena salah satu Sarat kesempurnaan sholat Udah Sekarang ditambahin Buat anak-anak Jangan berisik Jangan mengganggu Bapak-bapak yang lagi sholat Gitu Oh udah ada pemberitahuan itu ya Udah ada pemberitahuan itu Dulu gak ada tuh Dulu gak ada udah Dulu orang tuanya tugasnya tuh Gitu Dan lu Anak lu Selama lu bawa ke masjid Selama ini Yang kalem ya Untungnya kalem ya Kan perempuan Iya maksudnya kan Perempuan yang di masjid gue Juga sama Terak-terak Ya namanya betawi Jadi kayak Kadang-kadang lagi sholat Ganggu lu Gitu-gitu Lagi sholat Kenapa lu ada perdebatan Jadi gak fokus Kayak gitu Mau cewek mau cowok Sama cing Kalau ini aman nih Kalau anak lu Yang bukan yang Waktu kecil juga Lari-larian di masjid Ada momen itu juga Mungkin karena gue Tempatnya musholah Dan sholat jumat Gue gak ajak kan Oh iya Lebih ke musholah ya Iya musholah Jadi aman-aman aja lah Aman-aman aja ya Iya Tapi emang gitu sih Masalah ilmu parenting tadi Kan kalau yang gue baca juga Banyak yang di luar sana Jangan ngasih gadget Gini-gini Jangan terlalu baik Sama anak ngasih ini Tapi lu ternyata Ngasih-ngasih Dan aman-aman aja ternyata Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan aman ya Mudah-mudahan ya Gue gak tau juga Hasilnya seperti apa Nanti kan Itu yang kita tanam ya Yang kita tanam Mungkin Mungkin gue Ber Apa Berpendapat bahwa Kalau gue kasih Apa namanya Bentuk cinta Bentuk sayang sama dia Dia juga akan jadi orang Yang penuh cinta Dan penuh sayang gitu Iya Bukan masalah Yang gue ambil Dia bisa Dapetin apapun Yang dia mau Enggak Bahwa Kalau lu cinta Atau lu sayang sama orang Ya Mungkin lu juga akan jadi orang Yang seperti itu gitu Iya Mudah-mudahan itunya Yang gue Yang gue pengenin gitu Supaya dia juga Jadi orang yang lembut Jadi orang yang 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 Perhatian sama Sama lingkungan gitu Iya ya Dan lu sejauh ini Cing Curhatan anak lu yang paling Lu gak bisa jawab ada gak Soal apa Kayak nanya Tuhan Kayak nanya apa yang lu Apa lu sejauh ini Diskusinya aman-aman aja Aman-aman aja Cuma sekali tuh Cuma sekali Apa tuh cing Waktu Palestine sama Israel aja tuh Dia mungkin di TikTok ya Oh Nanya dia cing Iya Maksudnya nanya Kenapa Israel menyerang Palestina gitu Bukan Kenapa Peta Palestina dihilangin sama Israel Terus lu jawabnya gimana Kita bisa bikin lagi itu Ma Gitu Negaranya gitu Negaranya ada Tapi Petanya yang dihilangkan dari Ya ya Aplikasi-aplikasi Aplikasi Iya Nah itu Itu dibikin sama orang Bukan artinya Palestina Palestina nya hilang Bisa Bisa kok kita Kita bikin lagi Lawan dengan Ya dibikin lagi kan Bisa kan Iya bener Bener Ya bisa gak sih Bisa kan Bisa kan Yang negara nya masih ada Iya Ini peta Orang negara masih ada Kita bikin peta sendiri nih Palestina masih ada kan Iya Menurut yang versi kita nih ada Dan versi semua orang di dunia ini Tetap harus ada Ya mungkin dia lagi di tiktok Lagi lewat yang Yang kayak gitu tuh Kan banyak kan yang bilang Sekarang udah gak ada tuh Negara Palestina Liat aja di peta udah gak ada gitu Iya Ya gue jelasinnya kayak gitu aja sih Itu kayak karena dibikin aja Sama orang-orang itu Ya dan main tiktok lagi Anak lu cing ya Main tiktok Banyak konspirasi tuh Iya ya Iya cing Itu harus Lu harus hati-hati juga Kalau ngasih tau tuh cing Iya Cowen ini gak ada yang Brand wash yang gimana-gimana ya Aman-aman aja ya Aman-aman aja sih Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan Karena gue juga Selalu Kayak Berikan ruang Privacy sama anak Gue gak terlalu tuh Gue harus tau Dalamnya Medsosnya dia Gue harus tau Dalamnya handphone dia Belum pantas punya privacy Yang se-privacy ini gitu Kayak dia harus Mau Apa namanya Passwordin Gadgetnya Kita sebagai orang tua harus tau Passwordnya apa gitu Mungkin lu mau lindungi itu Dari temen lu boleh Tapi dari Orang tua Dari orang tua jangan Kayak gitu Belum waktunya punya Privacy yang sedemikian Karena mereka udah ngerti Ada Ada privacy Tapi Mungkin nilainya beda Sama privacy Yang dia lihat di Tayangan-tayangan Privacy yang di Barat mungkin Di kita tuh Enggak kayak gitu Lu punya privacy Mungkin Lu jaga sama temen lu boleh Tapi sama orang tua Kita harus tau Isinya Lu berteman sama siapa aja Gue harus tau Lu punya Lu punya second account Oke Lu ini Gue harus tau Tapi second account Apa gitu Oh Sampai segitunya Iya Harus tau Punya second account gak Yang SMA punya Apa gitu Iya Lu boleh lindungin Itu supaya gak tau Tapi jangan Jangan berahasia Sama orang tua Dikasih Second account Tapi kan dia bisa bikin Third account Iya Password lu pegang semua Cing ya Berarti lu simpen semua tuh Password tuh Di notes gitu-gitu Apal gue Wih apal cing Iya Lu gak pernah lupa Password seumur hidup Password kita sama semua Satu di hekek Satu keluarga Kayaknya emang Emang ini deh Emang Kita Saling berbagi password deh Maksudnya Kayak ATM-ATM nih Gue antara gue Sama bini gue Anak gue Segala macem gitu Mereka saling tau Password ATM-nya Jadi misalnya Kalau mau Bayar sesuatu Iya Anak gue yang ke kasir Pakai ATM gue Dia udah tau Ilinya Pinnya Pinnya Pakai Pakai Apa namanya ATM istri gue juga Dia tau Apa pinnya cing? Bintang 6 kali Emang iya Bintang-bintang-bintang-bintang Iya Dia kan begitu di pencet Bintang-bintang Karena kan gak keliatan Anak aja Bintang-bintang 6 kali Gue main lempar-lempar aja Dan jelas jawabannya ada Pastikan Iya Oh gitu ya Password ya Lu password bini lu tau Instagram bini lu Kalau password Email gitu Walaupun kita gak sampe Periksa Gue ya paling tidak ya Tidak sampe periksa Tidak sampe periksa Tapi kayaknya gue tau deh Kalau gue pengen cari-cari tau Kalau gue sama istri gue Memang tidak saling periksa Walaupun tidak ada Gak ada Apa namanya Handphone tuh Awal-awalnya Tidak di Password Tapi ternyata kan ada Aplikasi bank yang Yang meminta Handphone harus di password Jadi terpaksa kita Kita password Nah itu gak tau Bini lu Password tool Password bini lu Gak tau ya Tau Wah gue gak tau cing Wah Wah Harus tau Harus tau dong cing Berarti gue cing ya Demi harmonisasi ini cing Sampai sekarang gak tau Tau-tau aja sih gue Cuman gue juga tidak Gue tidak pernah memeriksa Apa namanya Handphone Handphone nya gue periksa gitu Kayaknya istri gue selama Selama gue ini juga Mana liat handphone Gitu gak pernah Selama sekali Iya Nah Nama tibini lu Ah lu juga kayaknya aman-aman aja Kagak sedikit seli Kekayaannya Mana aja ini Abdel Maman Kunciannya di gue Ini gak bisa gitu ya Berapa lah Berapa tahun udah cing Total penik ancing 17 tahun ya 17 tahun ya 17 tahun ya Iya iya 17 tahun Ada di materi soal 17 tahun Gak ada kan Gak ada Gak ada Gak ada Jadi 17 tahun ya 17 tahun udah ada nikah Bisa selama itu gimana jalan ya Iya lumayan Jalanin dari tahun ke tahun aja mal Lu akan sampai ke 17 Iya gak berasa ya Iya Berasa sih mal Wih 2 tahun aja berasa cing Aku lagi 17 Iya Gak berasa Kayak kita lagi ketemu temen yang lagi bawa mobil Ya kita tahu dia beli mobil baru Terus Ini berapa tahun nih 3 tahun mobil Ih gak berasa Iya lo gak bayar cicilan Gak berasa 3 tahun Kita mau berasa Kita mau berasa Kita mau berasa Yang cicil tiap bulan Iya 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 Berasa Oh gitu ya Itu analoginya Iya iya Jadi supaya gak berasa gak bisa ya Gak bisa Harus jalanin aja udah ya Harus jalanin aja Gimana lagi Iya 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 Orang kita hidup Masa pengen enaknya doang gitu Enggak Tapi kan kalo lu liat Aktor-aktris Apalagi kita baru-baru berita yang Mbak Imwong kayak gitu Cerai sama Paula Terus banyak artis-artis lah yang kemarin-kemarin cerai-cerai juga gitu Kita juga baca beritanya ya Kayaknya sekarang cerai gampang banget Maksudnya udah apa-apa Kayaknya jalan keluar Cerai aja deh gitu Tapi kan kita gak tahu berapa lama Berapa lama itu dia tahan-tahan Kita gak tahu Memang kita gak bisa menghakimi orang Tanpa kita tahu Perjalanan yang sebenarnya Kita gak tahu kalo dia udah bertengkarnya lama Atau bukan bertengkarnya deh Dia udah berusaha Mereka udah berusaha untuk tetep Mempertahankannya itu berapa lama gitu Yang kita denger Adalah pada saat dia mau Bubarnya aja gitu Jadi kayaknya Kedengaran Ih Tahu-tahu Masa dia mau posting dia lagi berantem Masa dia posting dia lagi berdebat Dengan masalah Kan enggak gitu Hal-hal itu gak kita ketahuin Dan kita gak tahu berapa Ribetnya Berapa ribetnya mempertahankan Rumah tangga gitu Ya lu bilang selama dua tahun aja kan Lu pasti punya pengalaman baru Ih ternyata rumah tangga kayak gini ya Iya Banyak menguras tenaga Banyak menguras Energi Banyak menguras Apa namanya Idealisme kita Iya Ya ternyata kalo mau berumah tangga Harus ada kompromi gitu Sedangkan saat kompromi itu Kita pasti nurunin idealisme kita Gitu Walaupun yang menang istri mulu ya Kompromi Iya Kan lu atur aja Iya Begitu saat yang menang istri kan kita Idealisme kita Dengan sendirinya turun tuh Karena kita harus ngalah gitu Nah itu kita gak tahu di Mereka yang mengalami Perceraian Perceraian Kita gak tahu berapa lama mereka Mereka apa namanya Menjalani itu Mempertahankan itu Sampai Ujungnya Memutuskan Berceraian gitu Lu aja disuruh beli makanan Sampai lupa Udah bertahun 17 tahun Lu bertahan Bertahan Iya dengan Wah lupa nih makan 17 tahun Masih ada itu Masih ada Marah-marah Rasa takut-takut itu Tetap ada Tapi yaudah ya Iya Ini baru terjadi Oh baru terjadi Ini baru terjadi Baru terjadi Dia lagi nonton Ini kan Apa sih Kalo dari internet tuh Dari jalanan Terus ke Routernya ya Ke router Router itu Gue semua di atas Router internet tuh Di atas Baru galeriannya Ke bawah Ke kamar-kamar Tadi Lagi Nonton Korea Ini sampingnya Gue nih Di atas Lagi ganti-ganti kabel Di studio ini Lagi ganti-ganti kabel Kabel-kabel listrik Karena udah lama Kita mau ganti kabel Yang lebih bagus Dan lebih rapi Ganti-ganti kabel Gak bilang-bilang Sehingga harus dicabut itu Router Router Mati Disini Ngek Aja gak jalanan lagi Itu Netflix Iya Batering terus Iya Gitu Ini gak nyala bu Internet gitu Gue chat di grup Internet mati ya Iya lagi dicabut Lagi ganti ini Lagi ganti Lagi ganti kabel Iya di atas lagi dicabut Kok gak bilang-bilang Udah Ngapain gue Sebuah hal yang Tidak harus bilang-bilang Ganti kabel Emang gue Provider-nya Harus bilang Kalau ini akan mati Dari jam segini Dalam hati gue ya Tapi cuman Dalam hati Iya Kecuali gue Perusahaan My Republic Mau mati nih Jam 2 Sampai jam 3 Karena kita mau ganti kabel Kita blast tuh Iya Ke pelanggan kita Nah ini gue cuman Ganti kabel Bentar doang Tapi karena kebetulan Ini lagi nonton Iya Masa Masa anak-anak di atas Di bawah ada yang Lagi nonton gak Kan kagak mama Iya Masa harusnya Di bawah ada yang Drak koran gak Ini mau dimatikan Kan gak harus ya Apa ya Emang gak harus Gue gak bilang-bilang Udah Udah dalam hati gue Lah kenapa harus Tapi ya itu kan Kata-kata yang harus Dalam hati aja ya Gak bisa dihilangkan Iya Ini langsung Ini di grup Nyalain dulu Ria marah nih Udah gitu Ya Ada kan di grup Enggak minimal Tanyain dulu di bawah Udah berapa episode Dia capeknya di tiga tuh Baru ganti couple Gue nanyanya apa Ada kocak banget dah Aduh 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 Ya Hal-hal selucu itu bisa kalian nikmati nanti di lima sama teman-teman Tanggal berapa tuh Cing? Tanggal 20 Desember 20 Desember Gue bacain dulu ya Gue bacain yang tadi nih Oh iya ada tuh ya Boleh tuh Cing Wifi mati di atas Dijawab nih Mati ya Lagi dicabut Pasang dulu dah Ria lagi nonton Korea nih Langsung dipasang Gara-gara drakor Masang kabel jadi berantakan ininya Ah Gue bilang kok bisa begitu hidup ya Gue cuman bisa dalam mati Ngapain harus bilang Kita kan bukan perusahaan maya republik Aduh Itulah fenomena Fenomena yang ada di rumah tangga Dan selama 17 tahun Selalu seperti itu ya Selalu ada hal-hal yang seperti itu Berarti sifat tuh memang gak bisa berubah ya Gak bisa berubah Kalau emang udah begitu-begitu Kita tinggal mau nerima atau enggak Berdamai Berdamai Ya itu yang Ya udah lo atur aja Dia lo kayak gimana Selama masih bisa kita toleransi Ya gak apa-apa lah Iya Gue juga udah Yang berapa Sifat bini gue Gue berdamai Udah gitu Cing Apa sih sifat bini lo? Udah jelas dia nonton Cing lah Lagi nanya Cukup dalam hati aja Cukup dalam hati aja Di konten pun jangan Jangan 5 Sauna 20 Desember 20 Desember Beli tiketnya dimana Beli di motikdong.com namanya Motikdong Atau ya Atau lo liat di Instagram gue aja Di bio-nya ada Ke situ Apa aja pembagian kursi-kursinya Ada silver, gold, sama platinum Kalau silver nanti lo harus jadi manusia silver Iya Dia bukan beli tiket Lo dia yang dapat duit Di situ Iya Dinyari nafkah dong Berarti Algor gold sama platinum 300, 400, 500 harganya Oh paling mahal 500 ya 500 Lo gak pede jual sejuta kayak Panji Enggak 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 tau Karena gue pake promotor ya Dia aja yang ngitung dah Oh iya Lo atur aja dah Yang penting gue cuan Seribu Ada dua show rencana bisa? Enggak Satu aja Satu Tur gak ada ya Cing? Ada ini gue terus sampai ke luar negeri nih Mar Gue ke Ke Istanbul Ke Tokyo Oh ada Cing? Rencana ya Kalian yang udah Kayaknya 90% pasti tinggal cari tanggal itu di Istanbul sama Tokyo Oke Karena gue ini di lima sama ini gue pengen bikin di lima negara Oh jadi ngikutin Iya Lima sama di lima negara Namanya kenapa lima sama Cing? Karena lima lima kan umurnya Oh iya karena ngikutin umur Berarti tadi lima empat umurnya tahun lalu kan? Sekarang lima 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 Oh Nanti kalau masih ada umur lima enam gitu ya Habis itu lima tujuh Iya iya Ngikutin tujuh negara 8-8 negara Kayaknya sembilan udah cukup Soalnya udah gak cukup Udah gak ada yang mau nampung Jerman mau nih Jerman Apanya gitu Iya 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 Jadi ikutin umur aja Cing ya Umur aja betul Iya iya Dua Rencananya lima negara ini apa? Jadi Istanbul, Tokyo Eh Istanbul, Jepang Sorry Turki, Jepang Terus apa lagi? Turki, Jepang Mudah-mudahan New York ya Oh karena ada Panji Ada Kan si promotornya ini Sudah berpengalaman Untuk bidang musik Oke Dia ini di Balai Serbini Kayaknya setiap bulan Bikin show musik Dia kayak Nanti nih Ada Niki Astria Kemarin Deka Hitna Terus Vina Pandu Winata Yang lawas-lawas gitu Makanya ngambilnya lu ya Yang lawas Makanya juga stand upnya Ngambilnya yang lawas-lawas Oh gitu Oke Kebetulan Dia pengen Masuk ke Industri komedi Musik dia udah Oke Udah jalan lah Kayak gitu Dia pengen masuk ke Industri komedi Pengen liat dan pengen Nyoba sama gue gitu Alhamdulillah Bisa jalan bareng gitu Dan dia ada link di Amerika Iya Paling gak komunitas-komunitas Yang selama ini Dia suka Dia tuh suka bikin Fashion show kesana Oke Terus bawa artis-artis lawas Kesana gitu Udah ada komunitas-komunitasnya gitu Oke Pernah ke New York nih Berarti New York Rencana ada di New York nih Baru rencana Belum ini Iya Kala lu sama Julki Vihasan Udah ada tuh Billboardnya di New York Emang iya Ada Julki Vihasan Udah nyampe loh Masa kalah Cing Bisa lah Cing Ya itu kan Mesen Bisa kan Masa kan Kita pasang di condet aja kan Hah Megatronnya condet Iya bisa Bisa mesen kan Bisa Itu bukan orang New Yorknya yang pengen ada Disitu kan Iya kayaknya bisa bayar dah Iya Kayak pesanan gitu Kayak gue mau ada iklan gue disana Iya Ya mungkin ya Tapi kan kita gak pernah nyoba Iya Jadi gak tau Iya kalau bisa ya Lo ayah pasang bisa gak ada Gue gak bisa sih Gak ada ruangnya Oh iya Uangnya gak nyampe Gak nyampe Iya Boro-boro uang Ini les anak aja puyeng ya Iya Amerika Terus apa lagi Cing Dua lagi apa Cing Kalau mau lima Indonesia Oh Indonesia Maksudnya udah termasuk Indonesia nih Satu lagi berarti Satu lagi Belum Belum kebayang Belum kebayang Masih banyak waktu Sampai tahun 2025 Kan gini gue Setahun Oh progresnya satu Ini satu tahun nih Apa rencana Sama ya Oke 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 Dan di beberapa Kota di Indonesia juga ada Gak cuma Jakarta Mungkin nanti ada di Jogja Iya ya Surabaya Sama Balikpapan kayaknya Iya ya Dan buat yang di Jepang Silahkan nonton di Jepang ya Iya Yang di Indonesia juga kelebihan Uang berangkat ke Jepang juga Berangkat ke Jepang Nonton Ya itu Udah nyampe tuh Ada aja anaknya Iya Yang bener loh Ada Cing alhamdulillah Pertanyaan nih Dimana sih Ada di Instagram Ada cuma lima Lumayan Lumayan Kan lima saham apa Iya Ini apa nih Cing Abdul bagaimana kabarnya Tante Novita Oh Mamah Mamah gue di Sinetron Abdeltemont Oke Bagaimana kabarnya Dia itu pencinta Kucing dia suka ngasih Makan kucing-kucing liar Oh gitu Di daerah Kelapa Gading Malam-malam tuh dia Jalan terus kasih makan Makan kucing-kucing liar Oke Namanya Novita Oke Dia berperan sebagai Mama gue Tapi dia lebih muda Dari gue berapa belas tahun Jadi mama itu Iya Jadi Abdel Temon Banyak itu anak-anak SD Membayangkan Fantasi sama Mamahnya Abdel Pulang sekolah Bahkan selulunya Membayangkan Untuk Jadi anaknya Kan udah Iya Kabarnya baik Baik banget ya Cing Baik ya Tanggapan soal Wasid Indobahren Cing Ya udah lewat sih Pas tayangin udah jauh sih Cuma tanggapannya aja Cing Curang atau enggak Cing Gitu Ya kalau Pakai ilmu matematika Biasa kan dibilangkan 90 tambah 6 Itu 96 harusnya Iya Tapi dia sampai 100 Ya mungkin Ya itu lah mungkin Gunanya Belajar gak bolos gitu Iya Gunanya diskusi Sama orang tua Sama orang tua Jangan selalu Apa-apa kata guru Apa-apa kata guru Iya Dengerin juga orang tua Buat kesit ya Dengerin tuh ya Iya Iya Itu tanggapan itu Cing Kapan nih Abdel Temon New or reborn Ada emang ada rencana Cing Waktu Kayak Musim-musimnya Reborn kan ada Markov Reborn Iya Terus Padi juga Reborn Iya Terus misalnya ada Salon Salon Seven Reuni Reuni Kalau Abdel Temon Re-run Ditayangin ulang doang Gak ada Reborn Gak ada Reborn Re-run doang Loh liat Ada di Garuda Sekarang ada Ada di Garuda ya Iya 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 Bener Re-run Re-run doang Gak ada rencana Padahal kalau ditawarin Mau-mau aja Cing Mau banget Oh Ya Tawarin gak ada Iya Kayak Eh Bikin Abdel Temon itu Bukan Bukan karena kemampuan Abdel dan Temon Karena ada orang yang mau bikinin Iya Nah jadi kalau mau ada Reborn-reborn gitu Ya harus ada orang juga Yang mau bikinin Ini kagak ada Gak ada ini Iya Padahal menjual-menjual Apa kurang ya sekarang ya Makanya coba buat Bang Temon mulai deh tuh Stand up kayak apa Kayak bikin konten apa Kayak biar Wah kelihatan lagi nih Bukan lu doang Kan lu doang yang konten Cing Sampai sekarang Cing Temon kan sibuk Wih Apa sibuknya Cing Nyari job Itu ya Makanya Sibuk Main Youtube Kagak bisa Lu untung masih bisa Mau belajar lu Cing Kalau dia kan udah males Pasti kan Udah terbuai Dengan popularitas Anjay Anjay Iya bener Jadi itu ya Jadi belum ada Reborn dan rencana ya Kalau ada PH-PA Mau Reborn silahkan Silahkan Mau Cing Abdel diperankan Usia muda mau Cing Maksudnya ada aktor Merankan kayak WarCop Kan diperankan sama aktor Aktor Lu mau gak diperankan gitu Terus gue gak ikut main Jangan Gue dapet apa Mas Harus mau main ya Nah itu Akannya gak jadi Jadi Reborn Kali ya Iya Kalau misalkan lu diperanin Jeffrey Nicole Jadi tuh barang Cing Jeffrey yang jadi Gue nyataga Jangan Nama Abdel Temon Kayak gak perlu Nama udah gak terlalu Penting dah Namanya ada terus Tapi uangnya kagak Oh iya Mendingan ada uangnya ya Tapi kalau sama Temon sih Sebenernya gue di Off Air Masih bareng dia emang Oh masih Di Off Air Ever tuh Masih berduang Masih berduang Lalu penghasilan terbesar Sekarang apa Cing? Sekarang Youtube Udah ada penghasilan sendiri Iya Apa yang paling besar sekarang? Di TV gue masih ada acara Oh iya Masih ada ya? Di TV gue masih ada acara Setiap hari di STTV itu Tapi jam 4 Acara religi Oke Masih jam 4 Di RCTI Tanggal 16 ini Kayak Sketsa gue sama Pak Jarwo Sama Parto Fior El Rumi Oh iya Masih ada tuh ya Itu kata yang Masih ada beberapa Program TV Di Kompas Masih ada setiap hari Setiap hari pekan Nanti mulai Desember Jadi juri di Suci Masih ada Masih ada Oh juri suci Lucing? Iya Sama Radit Sama Komeng Sama Masih ada waktu Bang Komeng Masih ada waktu ya Ya masih ada sih Alhamdulillah Masih ada Masih ada kerjaan Mal Masih ada yang percaya Untuk Kerjaannya tuh Mengikut Sertakan gue Cara-caranya Ya mungkin yang gini-gini Selalu Selalu relevan Sama Sama perkembangan Ya mudah-mudahan sih Bisa bertahan di industri Oh iya Ya kan bertahan di industri Udah kan Maafkan Levi Podcast aja Cing Capek nyari tamunya Kalau yang bertahan-bertahan terus Capek Lu copotin Iya gak apa-apa Itu mah udah Kepasang Udah kebayar Mahal cing Lumayan Itu ya Kenapa bubur palapa Dan kenapa terenak Sedunia vana Ya itu mah gak usah dijawab Cing Ya harus lo cobain Lo harus cobain sendiri Memang bubur palapa Itu yang paling Paling the best Lo harus nyoba lah Pokoknya Baru lo bisa ngomong Emang kita deh Gak usah nanya Jadi Lo nanya Karena lo gak pernah nyoba Kalau lo coba Lo akan Akan setuju Bener cing Bubur palapa Itu bubur paling enak Sedunia vana Gitu Makan lo punya acara kuliner Belum ada yang bisa ngalahin Bubur palapa Cing Paling enak Iya Belum ada Belum ada Lalu selama ini Kalau bikin kan Masih jalan kuliner Acara kuliner Yang paling nyantol Makanan apa Cing Biar gue nyoba Pulang dari sini Kuliner kan gue juga Itu-itu aja Mi ayam Mi ayam Mi ayam Nasi huduk Mi ayam Nasi huduk Udah Gituan doang Udah Yang lain-lain gue Kurang doyan Cuma antara mi ayam Dan nasi huduk aja Mi ayam Nasi huduk Atau warteg Atau ini Mamat juga lo ajak Makannya itu-itu Makan itu-itu aja Gitu Gak ada makanan baru Yang Ini Gue tidak pernah Bukan tidak pernah Kurang berani nyoba Makanan baru mal Makanannya itu-itu aja Udah Kenapa gak nyoba Kan bikin konten Dalam rangka kontencing Ya tapi kan Kalo makannya gak enak Masa bohong ya Ekspresi ya Wah gak enak Gitu Gak enak banget Tapi tetep harus enak Gak konten ya Iya Enggak Masa hari-hari juga Gue jarang Jarang nyobain Makanan-makanan baru Gitu Jadi yang lo kontenin Itu-itu aja Menunya Menunya itu aja Cuma nasi huduk Mana lagi Nasi huduk Mana lagi Iya Karena gue kontennya itu Sebenernya bukan Review-review banget sih Nontonin gue makan aja Karena gue Ya gue makan itu Sampe abis Gak cuman gue cobain Terus gue bilang Ini rasanya kayaknya Terlalu banyak daun seledri Gak detail Gue makan aja udah Gitu Kalo abis berarti enak kan Iya bener Nah yang Buat saran ke gue apa Cing Nasi huduk apa ya Gue nyobain Nasi huduk di rumah lu Di Romangun Terlagi jati bening Ke Romangun dong Romangun apa ya Di Pasar Pagi Di depan terminal Ada nasi huduk Ayam goreng betawi namanya Oh Nasi huduk Ayam goreng betawi Iya Kalo dulu dari Arion Terus Iya bener Ke arah terminal Iya belakang Belok kanan Nanti di pertigaan Ini dulu ya Wah ini gue Pas banget nih Cing Gue lagi Mau explore-explore nih Nasi goreng Nasi goreng Ayam uduk Nasi huduk Ayam uduk Nasi huduk Ayam goreng betawi Oh itu Favorit lu tuh Cing Iya Itu Enak banget Enak banget Banyak kayaknya cabangnya dia Cing Gak ada Gak ada Coba disitu doang Nasi huduk Udah tutup deh Maksudnya Sampai jam 1 siang doang Enggak Nanti gue coba Sebenernya sampe malam dia buka ya Sampe jam 11 Tapi udah abis Kayaknya Iya kayaknya ya Terus kalo Kalo mie ayam dimana Cing Gue nyoba lagi Cing Mie ayam yang dikat rumah gue Ada mie ayam koahin namanya Berarti pasar minggu Koahin ya Koahin Iya Itu udah terbaik tuh ya Iya terbaik Kalo bubur kan pak lapa Mie ayam koahin Nasi uduk Ayam goreng betawi Iya Buat di seputar sana kita coba Enak tuh Cing ya Jaminan tuh udah pasti ya Jaminan Gue percaya sih kalo lu Cing Emang enak Pasti enak Pasti enak gitu Aduh ngiler gue bang Iya Jadi pengen Iya ntar abis ini Makan gitu ya Pokoknya buat Cing Abdel Semoga lancar Spesial Cing Amin Lancar terus Semoga laku Semoga tournya juga bisa berjalan Lancar Amin Dan yang buat nonton Thank you udah nonton episode kali ini Sampai bertemu di episode selanjutnya Sampai bertemu di episode selanjutnya Terima kasih telah menonton!